Intro Ini kita ngobrol-ngobrol sampe aja Pak Kita mau denger-dengar pengalaman dari Bapak nih Semoga kita bisa belajar banyak dari Bapak Nah, lihat sisi-sisi Pak Teguh ini kan Wow, ini S1, S2, S3 nih Pak Dalam waktu yang berdekatan Dimulai dari ITB ya Pak ya Tahun 1991 di teknik muslim Lalu dari 1991, 1996, 1997 Lanjut lagi S2 Lalu tahun 2002 ya Pak Lanjut S3 di Belgia Ini Pak, boleh tahu Pak? Oh, 2021 ya? Ya, 2001 saya mulai Karena master saya dari Indonesia Mereka nggak bisa terima saya langsung sebagai PhD student Jadi 2001 saya pre-doc dulu selama 8 bulan Jadi lebih terletaknya yang gini Saya S1 lulus 96 awal Misudahnya 96 awal Kemudian saya sempat kerja di OLMG selama setahun di Riau Kemudian balik lagi buat S2 Oke Nah itu Pak, S1, S2, S3 begitu cepat di tahun 1991 Itu kenapa Pak? Memang Bapak suka sekolah? Atau gimana Pak? Maksudnya cepat dalam arti Habis S1 terus S2 gitu Iya, betul Karena mungkin saya nggak tahu sih Paknya di jaman itu Karena saya angkatan 2000-an gitu Saya nggak tahu Apakah di tahun 90-an itu Dari S1 Biasanya kan orang kerja dulu ya Pak? Berapa lama? Baru kemudian kepikiran Saya juga sebetulnya begitu kerja dulu itu tadi Selama setahun Tapi kemudian ternyata Saya emang lebih senang sekolah Daripada kerja gitu loh Saya males kerja orangnya Oh gitu ya Pak? Saya emang senang sekolah Jadi satu tahun kerja di OLMG Kemudian aduh kok nggak ngerasa Ngerasa klik gitu loh Terus saya ditawarin lagi sama mantan pemimpin saya di S1 Buat ambil S2 di ITB yaudah Saya ambil aja Saya balik lagi ke Bandung Buat ambil S2 Gitu Nah kemudian Mungkin ya cerita yang menariknya Dari S2 ke S3 nya Sudah saya lulus Nah sudah saya lulus S2 itu sebetulnya saya Aduh capai juga ya Sekolah saya sudah ngerasa gitu Capaiin kerja lagi Ngerasain kerja lagi Ngumpulin duit dikit-dikit Kemudian lulus S2 itu Tahun 99 ya Oh sebentar Sebentar Saya mungkin cerita dulu Balik lagi Ke lulus S1 Lulus S1 itu 96 Tahun 96 Itu zaman-zaman keemasan industri di Indonesia tuh Jadi Lulus S1 96 Saya Ini literal nih Saya cerita Saya Saya Nggak Melebih-lebihkan ceritanya Saya ngelamar Saya ngirim 4 surat lamaran kerja Keterima 5 Kok bisa ya Saya ngelamar 4 Itu saya keterima Yang 4-4 nya Kemudian yang kelima itu Tiba-tiba dapet surat tawaran Dari industri pesawat terbang Di Bandung itu Karena Saya Apa ya Sempat Kayak magang gitu Di Ya saya sebut aja ya Di PTN ya waktu itu ya Selama berapa bulan Kemudian dikenal Terus mereka nawarin Ya bukan Langsung keterima Tapi kemudian nawarin Mereka nawarin Mau Nunggak bunga lagi Nggak Gitu Tapi Sayangnya pada saat itu Saya udah menerima tawaran Kerja di Apa namanya Di Oil and Gas Di Di Rio Jadi saya Mambil yang Oil and Gas Di Rio Ya itu 96 itu Betul-betul Wah Zaman kemasannya Industri kali ya Jadi Cari kerja gampang banget Ya itulah Saya kemudian Satu tahun kerja di Oil and Gas Kemudian Saya Ngerasa Saya masih pengen kuliah Saya balik lagi Ke ITB Buat S2 Nah Dulu 99 Itu ceritanya beda lagi 99 pas Abis 98 itu Crismon itu Saya ngelamar Sampai 40 Surat lamaran Balang kali yang saya kirimkan Nggak keterima satupun Nggak ada yang manggil Respon pun Nggak ada itu 99 itu Luar biasa Susahnya Nyari kerja Waktu itu Kemudian Aduh yaudah deh Alternatif Saya Cari Mata pencaharian Dalam bentuk Beasiswa deh Kalau gitu Jadi saya Target berikutnya Saya nyari Beasiswa sebagai Mata pencaharian Saya Nah 99 2000 itu Justru Jaman kemasannya Sekolah Nyari Sekolah Beasiswa itu Gampang sekali Nggak 99 2000 itu Saya Apply di 4 Universitas Beasiswa Empat-empatnya Keterima Dengan Beasiswa Itu Justru gampang Gampang sekali Waktu itu Nyari sekolah Jadi saya Ambil Applynya Ke NTUN US Singapur Ke Georgia Tech US Sama Kaunluven Terus Ya Saya ambil yang Kaunluven Waktu itu Dari mulai 2001 Saya berangkap Jadi ya Saya pengen Suka sekolah Itu satu hal Tapi ya memang Ada Uluran tangan Dari yang di atas Dengan Skenaryonya Seperti ini Yang Membuat ceritanya Menjadi seperti itu Kira-kira gitu Bapak ini Kayaknya Sangat humble Sekali Maksudnya Bapak kan Dari SMA 3 Bapak orang Bandung Saya orang mana-mana Keluarga sosial Dari Bapak ibu saya Dari Jawa Timur Di rumah saya Ngobrolnya Bahasa Jawa Bahasa Jawa Alus Bahasa Jawa Kasar Tapi dengan teman-teman Dengan lingkungan Bahasa Sunda Alus Bahasa Sunda Kasar Jadi saya Poliglot Tapi poliglotnya Bahasa Tradisional Oke Tapi Bapak Memang Lahir Sampai SMA itu Ada di Bandung ya Sampai kuliah Sampai S2 Sampai 2001 Oke Kadang SMA 3 Bandung Terkenal ini ya Pak Maksudnya ke ITB Itu kayak pindah kelas gitu Maksudnya SMA 3 nya SMA unggulan Terus ketika masuk ke ITB nya juga Itu luar biasa banget Nah Bapak bilang Tadi Bapak Gak suka kerja Ternyata lebih suka sekolah Lebih suka sekolah ya benar Lebih suka sekolah Nah Sedangkan banyak sekarang Yang lebih suka kerja Pak Karena ngeliat uangnya Apalagi waktu itu Bapak kan Kerjanya di OLNG Kan duitnya banyak ya Pak Kenapa bisa Gak suka ya Pak Ya Banyak ya Banyak faktor ya Sekolah kayak apa Duit Duit ya memang penting Tapi Ya ada yang saya cari lah Saya kepuasan kali ya Kepuasan pribadi Saya belum senang kerja pada waktu itu Jadi ya Kalo betulan juga Waktu itu saya masih bujangan Jadi ya Gak ada tanggungan lah Pulang ke Balik lagi ke ITB Balik lagi ke Bandung Sekolah dengan Biasiswa sekandarnya Jadi S2 itu Saya dapet Biasiswa juga Dan Biasiswa sekandarnya Saya bisa ikut Berarti Bapak S1 lulus Sempet kerja di Severon itu ya Pak Ya Betul Selama setahun Kemudian setelah itu Dapat Biasiswa Dibantu juga Disupport oleh dosen Memimpin Bapak Untuk S2 Lalu tadi Bapak sebut Bahwa Bapak Apply untuk Biasiswanya itu Di 4 kampus Pak Itu untuk S3 Untuk S3 Betul Untuk S3 nya Di 4 kampus Dan 4-4 nya diterima ya Pak Diterima pada saat itu Dengan Biasiswa Jadi begitu mudahnya Pada tahun 2000 Itu cari sekolah Kenapa memilih 11 Pak Mungkin pengaruh Pengaruh lingkungan kali ya Jadi Dosen-dosen saya Dosen-dosen senior Di ITB Pada saat itu Pada zaman itu Banyak sekali Yang lulusan Jadi Pengaruh dari mereka Kali Pas saya nanya-nanya Apa enaknya Mana nih Antara di Singapur Di Di Jatah Di Luven Wah udah Luven aja Luven aja Pada begitu semua Pengaruh lingkungan Beneran enak Pak Setelah dijalani Enggak komplain lah yang jelas Enggak ada komplain Enggak ada komplain Enggak ada komplain Yang namanya dinamika lah Enak Hujan emas di negeri Uang dengan Hujan emas di negeri orang Dengan hujan emas di negeri sendiri Enak Enak jangan emas Enak 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 Oke Pak Ini Bapak memang mau jadi Doktor Profesor Peneliti Spesifik Karena kan saya lihat Kulianya sepertinya Linear ya Pak Teknik mesin teruskan Tidak berpindah Kemana-mana Memang dunia Bapak Udah ada disini Atau Gimana nih Pak Mungkin itu tipenya orang Sebenarnya pas saya masuk Mesin Berapa tahun Satu dua tahun Masuk mesin Saya ngerasa Pas saya saja Saya salah di urusan Sebenarnya Saya sebetulnya Lebih suka Barangkali Saya sebetulnya Lebih suka Masuk Matematika Atau masuk Teknik fisika Sebetulnya Atau Teknik fisika Barangkali Saya waktu itu Wah Mesin kurang cocok Sebenarnya Tapi saya itu orangnya Mungkin lebih Bisa dibilang Pemalas ya Lembam ya Jadi ketika saya ngerasa Wah salah Tapi Ah udahlah Jalanin aja Yaudah Terus saya jalanin Sampai lulus Kemudian Ya itu tadi Dapat tawaran Beasiswa Dapat tawaran S2 Di ITB Balik lagi ke ITB Yang nawarin juga mesin lagi Ya mesin lagi Saya ambil Tapi saya itu Kemudian S3 Pas S3 Dapat dikepepet Karena gak dapet kerja Saya nyari sekolah Bidangnya pun Sebetulnya Bukan bidang yang Bener-bener Saya nikmati Tapi saya orangnya Orangnya Tipe orangnya Apa aja Saya ambil Saya Saya mikirnya Yang namanya sekolah Asal kita Kerjain Ya pasti Bisa Pasalah seneng Dan enggak Itu Urusan nanti Asal Asal dikerjain Pasti akhirnya seneng juga Asal dikerjain Dan akhirnya Pasti bisa juga Akhirnya itu Keterusan Sampai basah Kuyut Di mesin terus Dari S1 S2 S3 Dan selanjutnya Ya Udah kepalang Kepalang orang mesin Udah balik lagi Ngajar Jadi di teknik mesin lagi Gitu Ini Ceritanya kan jadi Kepalang basah Ada enggak momen Dimana Bapak Kayak switching Bahwa ya Tadi kan enggak suka Jurusan nanti mesin Dan akhirnya Ketika menjalani Dalam jangka waktu yang panjang S2 S3 Pada akhirnya Bapak Kayak switching Ya udah Ini memang akhirnya Bapak memutuskan Menyukai Atau Memang tetap tertaksa Sampai sekarang Sebenarnya Mungkin Keberuntungan kita juga ya Saya hidup di jaman ini Di jaman Di jaman Milenial ini Ketika Batas antara satu Disiplin ilmu Dengan Disiplin ilmu yang lain Itu menjadi Sangat tipis Ya Yang saya maksud gini Saya tadi udah bilang Saya lebih suka Mungkin saya lebih suka Matematik atau Computer Science Sekarang di fisika Computer Science Sebenarnya Saya pilihannya itu Kemarin Nah ketika Saya mau Submesin Dan Untungnya Kita hidup di era Sekarang yang Batas antar Disiplin Itu sudah Begitu tipisnya Akhirnya saya di Mesin Sekarang Larinya juga Ke arah yang Bahu-bahu Mekatronika Dan Computer Science Jadi saya sekarang Main-mainnya Ke AI Untuk aplikasi Mesin Jadi Kepalang basah Iya Merasa terpaksa Mungkin awalnya Iya Tapi Selalu ada cara Untuk Mencari Kepuasan Mencari apa yang Kita cari Menemukan apa yang Kita cari Di Segala bidang Jadi akhirnya Sekarang Saya mungkin Dibilang Pembelot Mesin Jadi Kalau dibilang Orang mesin Saya gak ngerti Mesin Hardcore Mesin Saya gak ngerti Disuruh Benerin Mesin jahit Sama Saya juga Saya gak bisa Tapi Saya Tetap Dibilang Orang mesin Tapi Area Saya Lebih ke Softcore Mesin Saya bisa Bilang Saya yakin Di semua bidang Kalau kita mau Pasti Kita Kita bisa Nyari Aspek Aspek Yang bisa Bikin Kita Suka Oke Pak Dari mana Self-motivation Itu Pak Karena Banyak orang Sekarang Yang Bingung Mencari Patientnya Apa Ada Halangan Sedikit Langsung Mundur Langsung Males Terus Mau jalanin Lagi Kayaknya Berat Atau Ada yang Ogahan Kayak Saya Ngeliat Bapak Bapak Menjalani Awalnya Gak Suka Bapak Bapak Bisa Selesaikan Apa yang Sudah Dimulai Kemudian Dilanjutkan Lagi Self-motivation Itu Datang Dari Keluarga Apa Atau Bapak Kemudian Baca Buku Self-motivation Atau Gimana Pak Enggak Saya Gak Pernah Baca Buku 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 Saya Dulu Mentok Donald Duck aja Keluarga Barangkali Itu Mungkin Bapak Saya Bapak Bapak Saya Seorang Pejuang Veteran Beliau Mungkin punya Prinsip Kayak Gitu Kemudian Secara Gak langsung Nularin Ke Anak-anaknya Dia Ngajarin Secara Implisip Bahwa Kita Harus Berjuang Saya Pasti Ingat Satu Petuahnya Beliau Dia Bilang Gini Saya Bukan Orang Kaya Kami Bukan Orang Saya Hanya Orang Kita Hanya Orang Yang Berkecukupan Kamu Kalau Saya Udah Gak Ada Jangan Mengharapkan Apa Namanya Warisan Harta Dari Saya Warisan Yang Bisa Saya Berikan Sama Kamu Cuma Pendidikan Yang Cukup Jadi Implisip Bapak Saya Bila Kamu Harus Berjuang Dengan Dengan Keringat Kamu Sendiri Tapi Saya Akan Selalu Men-support Dari Belakang Jadi Mungkin Pengaruh Paling Besar Bapak Ibu Saya Dari Keluarga Saya Oke Jadi Bidikan keluarga Itu Sangat Mempengaruhi Banget Saya Pikir Dan Jadinya Akibatnya Saya Kami Bermat Saya Punya Kakak Tiga Kayaknya Saya Lihat Semuanya Sama Jadi Ada Ketagihan Sekolah Orang-orang Pada Senang Pada Senang Sekolah Bapak Ini Dari Kerja Kuliah Saya Lihat Dari CV-nya Pak Setelah Bapak F3 Bapak Sempat Kerja Di Belgia Juga Saya Sempat Kerja Tiga Tahun Di Research Center Research Center Apa IAP Lipinya Kalau di Indonesia Selama Tiga Tahun Sampai 2009 Oke Dan Kemudian Setelah Itu Bapak Ke NPU Ini Bapak Pindah Ke Singapura Dari Belgia Pindah Total Pindah Kemudian Kembali Lagi Ke Belgia Kembali Lagi Ke Belgia Itu Ceritanya Gimana Ceritanya Ceritanya Ya itu Tadi Mungkin Karena Saya Senang Sekolah Bahkan Pada Saat Saya Lulus Lulus S3 Saya Nanya Dosen Pembimbing Saya Ada Biasiswa Lagi Saya Mau S3 Lagi Saya Bila S3 Cuma Diketawain S3 Kemudian Jadi Jadi Pada Saat Itu Lulus S3 Saya Pengen Apa Ya Yang Paling Dekat Sekolah Pengen Jadi Dosen Waktu Itu Saya Nanya-nya Juga Juga Di Indonesia Untuk Jadi Dosen Di Indonesia Ternyata Tiap-tiap Negara Punya Sistemnya Sendiri-sendiri Ya Cuma Saya Lihat Waktu itu Waduh Prosesnya Susah Banget Buat Jadi Dosen Di Indonesia Masih Harus Prosesnya Banyak Sekali Ada Maksudnya Buat Jadi Dosen Di Universitas Negeri Terutamanya Harus Ada Perajak Harus Ada Tes PNS Segala Macem Pada Waktu itu Tahun 2006 Kemudian Repot Susah Anak-anak Saya Baru Masih Kecil-kecil Baru Pada Lahir Tiga-tiganya Anak saya lahir Pas saya lagi PhD Pas saya lagi PhD Jadi Yaudah Paling praktis Saya Kerja di Research Center Di Belgi Waktu itu Selama Tiga Tahun Sampai Akhirnya Tahun 2008 2009 Saya Ada Lowangan Di NTU Sebagai Dosen Saya Coba-coba Kontakt Mereka Alhamdulillah Dapat Tawaran Dari mereka Kami Semua Pindah Ke Singapura 2009 Dan itu Di Linkin Tertulisnya Masih ya Pak Sampai sekarang Atau Jadi Sampai 2009 Sampai 2019 Saya Kembali Pertawaran Lagi Kau Uluhan Tapi Di NTU Saya Masih Ada posisi Ajang Profesor Honorer Kalau Sifatnya Kasuistik Kalau ada Yang diperlukan Saya bisa Diperbantukan Di sana Jadi Di sana Masih tercatat Sebagai dosen Juga Sebagai Jang Tapi Resmi Tapi Honorer Sekarang Bapak Aktifitas penuhnya Sebagai dosen Di Di KU Luven Cara ngomongnya Gimana sih Pak KU Luven Bapak menjadi Dosen Di KU Luven Untuk Teknik mesinnya Saya di Departemen Mechanical Engineering Untuk program S1 nya Atau sampai S3 Pak Semua S1 S2 S3 Kalau disini Tugas dosen Di Singapura Tugas dosen Semua dari S1 S2 S3 Bukan mata kuliah Tertentu ya Pak Saya pegang Beberapa Saya pegang Tiga Saat ini Saya pegang Tiga mata kuliah Untuk Saya pegang Satu mata kuliah Untuk S1 Saya pegang Dua mata kuliah Untuk S2 S3 Juga kan Jadi dosen Di sini Selain ngajar Kita ada riset Bikin paper Cari dana Riset Segala macam Jadi udah full banget ya Pak Itu waktu Bapak Setelah lulus PhD Bapak kan Sempat mau jadi dosen juga Di Belgia Tapi Bapak Infonya tadi sulit Sekarang Bapak Sudah menjadi dosen Bedanya apa nih Pak Kesulitannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! started saat?